Tapi kalau Nabilah sendiri kamu lebih sering performnya solo atau barengan sama Triswaka atau gimana? 50-50 sih tergantung kalau misal pas ada juga pas job sendiri nyanyi sendiri, kalau pas jobnya berdua ya duet. Biasanya lebih banyak job berdua atau sendiri? Saat ini berdua ya emang. Dia lagu ini ya? Ya. Walaupun lagi bumi-buminya lagu ini ya. Kita berharap semoga mau karirnya sendiri, mau sama siapapun itu semakin melejit bersinan di tahun 2022. Tapi kita mau kasih liat artikel yang satu ini buat Triswaka. Gimana cara bacanya coba lu? Lihat balon penuh tutup. Triswaka musisi bersuara merdu yang anda dalam menciptakan legas latihan. Iya itu gimana tuh? Itu gimana? Gimana gak kebahan kamu? Lagu siapa aja yang pernah diciptakan? Nabilah. Terus Zilverdian, Bang Judika juga sempat. Oh Judika juga pernah ngomong ciptakan. Wow. Terus siapa lagi? Rizky Fabian gak. Bang Judika yang mana lagunya sayang? Zilverdian. Coba satu-satu lagunya. Lagunya kayak apa yang mana? Yang mana tuh Judika? Yang dia featuring sama Nur Lela. Coba-coba nyanyi. Coba-coba nyanyi. Aduh gimana ya? Udah sakit terlalu banyak lagunya ya yang diciptakan. Yang itu bukan. Bagaimana ke orang? Yang sama siapa? Aku bersyukur Tuhan. Oh ya. Tak pernah kau tinggalkanku. Di saat diriku lemah, di saat diriku rapuh, tak pernah kau tinggalkanku. Itu dia featuring sama Nur Lela. Dia anak di table. Lu kayak pernah tau ya? Oh bersama seorang anak disabilita. Iya. Oh yang dari Cimahi yang Bandung itu bukan? Yang pakai kerudung ya? Oh yang pernah datang ke sini juga. Oh iya 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 iya. Terus berapa banyak berarti kira-kira total yang sudah kamu ciptakan? Berapa ya? Ada 10. Lebih lah. Lebih. Sudah berapa totalnya? Tidak. Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu ya? Kalau misalnya kamu tidak tahu jumlah lagu yang pernah kamu ciptakan untuk orang lain, itu gimana caranya kamu bisa mendapatkan royalty? Apakah royalty-nya kamu dapatkan dari setiap penampilan mereka? Kalau untuk total lagu Tidak tahu berapa jelasnya. Cuman kalau kayak royalty itu, itu kan yang ngatur publishing ya. Blishing. Jadi. Benar. Iya. Jadi. Yaudah paling terima-terima aja gitu. Kamu tahu beres gitu ya. Iya. Iya benar-benar. Tapi buat Tri Suwaka kamu kan menciptakan lagu musisi yang saat luar biasa. Termasuk juga Nabila Maharandi. Kalau buat kalian, masing-masing panutannya siapa sih dalam bermusik? Kalau dari Tri Suwaka. Panutan dalam bermusik, salah satunya, kalau jadi banyak ya. Di Indonesia? Di Indonesia ini, Bang Charlie Van Houten. Terus, Omi Wan Vales. Iwan Vals. Legend. Jadi, Armada Band. Armada Band. Slang? Selang, selang juga sih. Tapi yang tiga ini. Mungkin apa ngerock ya belionya? Iya, beda-beda jendri kan kalau selang. Iya, iya. Iwan Vals. Iwan Vals.